Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semuanya apa kabar? Seneng banget Mama Ajeng bisa menyapa lagi sobatku semua di video ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya Nah Mama Ajeng, Papa Angga dan juga Kleon Hira Sedang menuju ke Pantai Pulau Merah yang ada di Selatan Banyuwangi Aduh perjalanan menuju Pantai Pulau Merah ini tuh seru banget Dan banyak hal menarik Salah satunya kebun buah naga seperti yang ada di video ini Jadi memang di Selatan Banyuwangi itu Banyak sekali masyarakat yang berbudidaya atau membudidayakan buah naga Nah tidak hanya buah naga Tapi di Selatan Banyuwangi ini juga ada tambang emas loh Tepatnya deket banget sama Pantai Pulau Merah Yuk cerita yuk sini di kolom komentar Biar kita bisa sharing bareng-bareng Untuk durasi perjalanannya itu sekitar 2 jam lebih ya Sobatku dari Pusat Kota Banyuwangi Selamat datang di Pulau Merah Oh itu Pulau Merah Jadi kalau dia kena matahari jadi warnanya berkilau-kilau gitu Warnanya jadi merah Jadi merah Seperti Karena senja ya Seperti pipinya mama kalau lagi malam-mal Ya humairah Jadi selain landscape-nya yang bagus Ternyata pasirnya disini halus banget deh Jadi bisa buat main anak-anak buat main pasir Dan kita lagi berjalan menuju ke titiknya nih Di Pulau Merah nih Ombaknya tinggi banget ya guys ya Iya Tinggi banget Jadi banyak yang pakai surfing juga Asyik kan Sobatku bisa lari-larian disini Jadi selain Apa Vue-nya yang bagus Ada tempat chill-nya juga disini Jadi payung-payung ini disewain Sama pengelola sini Itu Rp50.000 untuk 3 jam Tapi kalau buat 1 jam aja Rp20.000 Di sini tuh ombaknya besar banget kan ya Namanya juga Pantai Selatan Tapi gak expect juga Ternyata tuh sebesar ini Dan disini Positifnya penjaga pantai disini pak Ini kan banyak bendara-bendara ya Aku juga gak tau tadi Ini bendara-bendara mana gitu kan Warnanya merah kuning Iya gitu kan Nah ternyata bendara-bendara ini Itu adalah tanda area yang berbahaya Jadi kalau ada bendara merah di pantai Nah segaris lurus itu adalah Area yang berbahaya Segaris lurus ke arah laut itu adalah Area yang berbahaya Yaitu palung Palung laut disitu tuh Jadi di bawah tuh udah langsung dalam gitu Dan itu arusnya lebih kenceng gitu lah Narik-narik ompaknya tuh lebih kenceng Sementara bendara yang berwarna merah kuning Itu adalah area yang aman Buat main di pantai-pantai ini Makanya itu kan merah-merah loh Iya Di sana merah Nah makanya arusnya kan kenceng banget kan Ombaknya gede Beda sama yang di sebelah sini Di sini kan merah kuning nih Nah keliatan banget kan Ombaknya agak tipis gitu ya Dan tarikannya juga gak terlalu kenceng Seperti di sana Oh papa kirain Partai merah sama partai kuning Udah mulai cair Udah jadi bestie ya Jadi amannya sih Area yang sebelah sini Deket-deket pulau aja Ma tapi kalau di daerah Bendera merah Tapi mainnya cuman main begini ya maan-maan Ya aman banget ini maan Adek-adek gak mau ke pantai nih Liatlah kerempongan aku Cuman pengen belinya doang Main ombak kan tetap nomor 1 Itu rempong banget nih Nes Itu cuman papa katanya memakai zombie Kamu berenang sama Jadi ombaknya ada yang silang begitu mas Ada yang dari sana Ada yang maju gitu ya kan Mana mas pulau merahnya mas Oh itu ya Oh segaris pantai itu juga masih panjang tuh Sayangnya kita gak ada sunset ya Pemandangan disini tuh Ada perbukitan ya Ada pulau Ada perbukitan Nah pulau nya ini Di mana selatan Banyuwangi itu Ada beberapa pulau Yang Pawas pa Wah Juru sekali ya Juru juga harus ya Wow 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 Pawas pa Mas mas Sini sini cepetan Wah Mas mas Sini mas Pawas pa Airnya tiba-tiba tinggi ya Airnya bisa tiba-tiba tinggi gini ya Oh ya Allah Masya Allah Jadi disini ombaknya tuh kayak Apa ya Kayak balapan ya pak Iya kayak balapan Ombaknya tuh gak Ada yang dari sisi timur Ada yang sisi utara Selatan Iya betul Ini banyak pecah ombak di tengah tuh Oh iya Karena mantep banget tuh ombaknya tuh Iya tinggi Kayaknya juga gak ada kapal luar awin ya pak Gak ada Ada kapal disana tuh pak Agak jauh Kayaknya itu dari pelabuhan muncar deh ya Kapal-kapal nelayan ya pak Iya Oh disana ya Disana tuh Jadi disini pemandangannya tuh selain Ombak dan laut Pemandangan yang bagusnya itu Disini tuh ada pulau-pulau Di lepas pantai ya Iya betul Jadi kayak Semacam reja empat mini Mumbul-mumbul gitu ya Iya Ada pulau-pulau di Tengah laut Jadi pemandangannya tuh bagus banget Besar sekali tuh Disini banyak yang berani surfing ya Iya tuh 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 Ini tinggi banget pak Ya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Satu selai Tunggu sekali Tapi tetep gede tuh Wah ombaknya gitu tuh Ada yang dari sana Nah di tempat kita bermain ini Tempat kita bermain ombak Itu termasuk wilayah yang aman ya Buat bermain air Karena ada di antara bendera merah kuning Tuh Ini bendera merah kuningnya Yang itu Dan satu di sisi sebelah sana Nah jadi area ini Cukup aman untuk bermain air Tapi tetep buat orang tua Yang bawa anak kecil Diperhatikan ya Yang istri yang punya suami Diingetin Dia kan ngajak anaknya aneh-aneh Ya betul sekali Karena bapak-bapak itu Sukanya yang ekstrim-ekstrim Endah banget disini Udaranya disini Enak banget Sejuk Air ombaknya tuh dingin Dan gak lengket Terus udaranya itu sejuk Kalau di pantai Biasanya ngelekop Panas Disini tuh sejuk banget Udaranya Tadi kita di perjalanan Juga buka jendela mobil Kok udaranya dingin gitu Kayak di udara Di perbukitan Di pegunungan Bener-berarti disini Udaranya bener-bener Fresh banget Saya gak dapet sunset ya Tuh Waduh mantap Bapak kekuatannya Menang-menang di Banyuwangi Langsung punya tenaga dalam Bapak beli apa sih Dari hotel tuh udah niat Mau chill disana Sambil minum kelapa Lihat sunset Tadi niat mau bawa kelapa Dari jalan Dari luar Biar murah ya Biasanya kalau tempat wisata Kelapa ijo tuh mahal Eh ternyata disini Murah Hah? Iya Disini 12 ribu Oh serius 12 ribu dan muda Seger banget Lihat nih Tuh tipis Murah banget 20 ribu Biasanya kan 25 Iya Di tempat-tempat wisata 20 paling murah ya Iya 12 ribu Dan kemudian Apa jajanan disini Juga murah Aqua The real Aqua ya Air mineral The real Aqua Masa sih Aqua Oh iya bener Aqua merknya The real Aqua Disini 5 ribu Harga ini sama Kayak Indomaret Gak jauh beda Dari Indomaret Kopi juga 5 ribu Disini Murah ya Yang biasa umumnya Di wisata tuh Kopi hitam saset Itu kalau udah diracik Jadinya 8 ribu Atau 12 ribu Eh papa kan pesennya kopi Bukan ini Ini punya Mas Seon Ini hira Cobain Sini sayang Sini sayang Mas Seon Jangan mau ngapain Cah 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 mau mandi Cah 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 Hai Sobatku Kita sudah tuntaskan Main air di pantai Dede Juga main pasir Udah minah Udah minah Sekarang Waktu sudah beranjak Malam ya Pengelolaan wisatanya Cukup baik Untuk Apa namanya Konsumsi ya Untuk jajanan Terus untuk sewa tempatnya Itu juga murah Gak ada istilah ngegetok ya Iya Gak ada istilah ngegetok Juga gak ada istilah Dikit-dikit duit Oh iya tadi Tadi kan papa sewa satu jam Ternyata pas udah lebih 15 menit Diingetin Pak Nambah gak apa Terus papa bilang Yaudah nambah Satu jam lagi Nah kemudian Pas papa mau bayar Ternyata Sama dia 10 ribu aja pak Mau dipotong ya Jadi gak main bulet-buletin aja Oh iya Nah bagus tuh Sporting Dan Di setiap cabin itu Payung merah itu Itu disediakan tempat sampah Masing-masing Jadi Setiap orang langsung Buang sampahnya disitu Tapi Sayangnya Masyarakat Indonesia Memang belum Aware banget Soal sampah Karena tadi dilihat Di pinggiran pantai itu Banyak sampah-sampah Yang entah itu hasil hanyut Atau mereka yang lupa Dibawa gitu pak Kayak gitu ya Sahabatku ya Kita mau lanjutkan lagi Perjalanan atau menutup hari ini Kita ngikutin aja Kemana kita Iya Pengen ya nanti Oke untuk hari ini Day 1 di Banyuwangi Kita sudahi dulu Iya kan Sampai ketemu lagi Di wisata selanjutnya Dimana Tetap lihat Tungguin Di channel Kui Family Jangan lupa Like Comment Share Sama Subscribe Dadah